Desakan agar robot René Alberts mundur sebagai pelatih Persibandu terus digaungkan bobotoh Setelah tiga musim tidak bisa antarkan anak asuhnya meraih gelar Pelatih asal Belanda ini mengaku sudah biasa mendapatkan desakan untuk mundur dari cobatan pelatih Persibandu Bahkan robot menyebut beberapa kali mendapatkan komentar kasar Robot menjelaskan apabila dirinya tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi di media sosial Menurutnya fokus utama yang harus dilakukan adalah meracik skuad Persibandu agar bisa menampilkan performa terbaik Robot Albert masih optimis bisa memenuhi target dari manajemen meski kini timnya sedang berada di zona degradasi Setelah dua pertandingan Liga 1 musim 2022-2023 Persib tidak meraih kemenangan Robot Albert mengungkapkan target yang diberikan oleh manajemen untuk dirinya Ia diminta membawa Persibandu berada di empat besar pada putaran pertama Robot sendiri saat ini masih optimis dapat memenuhi target tersebut Terlebih Liga 1 baru sampai pada pekan kedua Sehingga masih banyak poin yang bisa diperoleh Persibandu Akan tetapi robot menambahkan apabila pihak manajemen berhak menentukan nasibnya Jika target tidak tercapai Sementara itu keinginan bangkit Persibandu kini mendapatkan tantangan berat Pasalnya Maung Bandung harus bertemu tim kuat Borneo FC pada laga pekan ketiga Terlebih pertandingan nantinya digelar di kandang lawan Yakni Stadion Sekiris Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu 7 Agustus 2022 Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!